Selamat malam, teman-teman vloggers, youtubers, dimanapun berada. Kembali saya dalam vlog kali ini ingin menyampaikan suatu tema yang berjudul Berguru Kepada Lukas NMB. Dari tema vlog kali ini, ini sebenarnya lebih saya tujukan kepada calon-calon pemimpin Papua berikutnya. Yang bisa ataupun mencoba mempelajari gaya kepemimpinan, tipikal kepemimpinan, karakter kepemimpinan dari seorang lokasi NMB di dalam memimpin Papua. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya sebagai jurnalis, ini sudah sangat sering terlibat di dalam beberapa pilguk. Di Kepulauan Riau, di Sumatera Barat, di DKI Jakarta, di Jawa Timur, di Kalimantan Barat. Dan juga saya sempat tiga kali terlibat langsung di dalam suatu tim media ketika SBI Jeka dan juga ketika SBI Budiono, serta juga ketika Jokowi Jeka naik di Pilpres 2014. Jadi di sini saya sebagai seorang jurnalis, itu mengetahui kaliber, kualitas, dan kelas seorang pemimpin itu. Dan saya bisa mengatakan bahwa memang untuk saat ini Papua itu dipimpin oleh seorang putra terbaik yang mengabdikan dirinya, tenaganya, pemikirannya untuk membangun Papua. Kembali saya katakan berguru kepada Lukas NMB. Kenapa kita katakan harus berguru? Kemudian pertanyaannya lagi Setelah Lukas NMB ataupun setelah era Lukas NMB berakhir Akan keada pemimpin Papua yang minimal sama kaliber, kelas, dan kualitasnya dengan seorang Lukas NMB Saya banyak mengamati calon-calon pemimpin Papua The next Lukas NMB Baik yang saat ini berada di kepala daerah maupun DPR maupun yang berada di pusat Mungkin dalam tahun-tahun pertama, kedua, ketiga, keempat ini para calon-calon pemimpin masa depan Papua ini harus mempersiapkan diri harus belajar banyak bagaimana cara memimpin Papua seperti yang dilaksanakan ataupun yang dikerjakan oleh Lukas NMB pada saat ini saya melihat dari 13 orang gubernur yang telah memimpin Papua ini baru Lukas NMB yang seolah-olah itu baru menjadi gubernur Papua yang pertama seolah-olah gubernur yang membawa Papua menuju suatu peradaban baru menuju suatu kepemimpinan yang modern sehingga berbagai kemajuan yang ada di Papua saat ini itu bisa dicapai berkat kerja keras kerja cerdas dan visi yang tajam dari seorang Lukas NMB saya pernah mendapat suatu masukan dari salah seorang tokoh adat Papua bahwa hasil yang dicapai oleh Lukas NMB selama 5 tahun berada di kepemimpinnya ini itu adalah seperti hasil pekerjaan 10 tahun jadi kalau kita uraikan maksud kata-kata seperti itu Lukas NMB telah membuat sesuatu yang possible sesuatu yang impossible menjadi possible dia bukan hanya mengerjakan apa yang ada pada textbook program kerjanya ataupun sesuatu hasil biasa-biasa saja tidak Lukas NMB telah mencapai hasil kerja yang out of the limit melewati batas melewati batas sesuatu prestasi yang sangat luar biasa Lukas NMB pernah berkata bahwa dia itu iri melihat gubernur-gubernur di daerah lain di Indonesia maksudnya iri begini katakanlah di Jawa Timur oh itu daerahnya yang tidak begitu besar penduduknya padat transportasi terhubung kemudian sumber daya manusia juga sangat memadai dan lain sebagainya Lukas NMB di 2013 itu memimpin Papua suatu daerah yang wilayahnya cukup luas penduduknya sedikit dibandingkan Jawa dan Sumatera hanya sekitar 3 juta jiwa tapi terpencar-pencar di mana-mana bahkan di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau bahkan pernah ada suatu suku di perbatasan PNG yang baru mengetahui bahwa mereka itu berada di wilayah Indonesia dan mengetahui bahwa suku tersebut baru mengetahui ataupun baru ditemukan oleh Pemprov Papua di tahun 2016 atau 2017 begitulah kondisi Papua sampai keberadaan suatu masyarakat juga sampai tidak diketahui bahwa di sana itu tinggal suatu masyarakat dengan daerah yang begitu luas masyarakat yang terpejar transportasi yang sulit juga pada tahun 2013 tersebut infrastruktur yang terbatas Lukas NMB harus bisa mensejajarkan pembangunan Papua dengan provinsi lainnya kembali kita tidak boleh lupa bahwa pada tahun 2013 2014 tersebut Papua ini masih dipandang sebelah mata oleh daerah lain Papua dianggap sebagai suatu daerah yang belum mencapai kemajuan tingkat pembangunannya sumber daya manusianya dianggap sebagai daerah terbelakang ya karena memang Papua baru bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 sedangkan provinsi lainnya dari mulai tahun 1945 sudah merdeka dan sudah dibantu berbagai pembangunan sudah luar star dibandingkan Papua jadi inilah beban atau inilah suatu tantangan bagi seorang Lukas NMB bagaimana memimpin Papua ini dengan kondisi-kondisi yang semuanya serba minus ya tertinggang ya daerahnya luas ya infrastrukturnya tidak memadai SDA nya juga belum tergarak SDM nya terbatas jadi inilah kondisi pada saat-saat awal Lukas NMB memimpin Papua oke sekarang kita melihat ke depan di tahun 2018 tahun 2018 kita bisa mengatakan bahwa Papua telah memasuki suatu peradaban baru memasuki dan berhasil memasuki memang kata-kata ini pendek berhasil memasuki peradaban baru tetapi untuk bisa mencapai menjadi memasuki peradaban baru itu memerlukan suatu kerja keras kerja cerdas PC yang tajam kekompakan tim dan pengawasan yang terus menerus sehingga semua bisa dicapai dalam bentuk kemajuan pembangunan saat ini kenapa kita katakan ataupun apa standarnya bahwa Provinsi Papua di tahun 2018 ini sudah bisa dikategorikan sebagai suatu daerah yang telah maju berarti Papua telah bermigrasi yang tadinya daerah yang pembangunannya itu tertinggal menjadi daerah yang suatu daerah yang pembangunannya mulai masuk kategori maju memang belum maju sekali tetapi sudah masuk kategori maju ini dilihat dari keberadaan infrastruktur infrastruktur berhubung baik darat laut maupun udara serta prasarana komunikasi juga dilihat dari peningkatan IPM serta juga tingkat kenaikan perekonomian yang ada di Provinsi Papua serta dengan jumlah sumber daya manusia yang telah terdidik di dalam berbagai bidang jurusan dalam pendidikan tersebut jadi kembali kepada tema pembicaraan kita malam ini berguru kepada Lukas NNB bagi calon-calon pemimpin masa depan Papua berikutnya atau saya suka memakai bahasa the next Lukas NNB ini bisa mengambil hikmah pertama Lukas NNB bekerja dengan hati bekerja dengan tulus untuk membangun Papua untuk memajukan Papua dan untuk mensejahterakan masyarakatnya kedua Lukas NNB bekerja ceras dan boleh dikatakan sangat keras untuk membayaskan berbagai hal untuk melaksanakan berbagai program di berbagai bidang yang harus dibangun secara bersamaan di Provinsi Papua satu lagi yang perlu dilihat bagi para pemimpin masyarakat Papua Lukas NNB ini adalah sebagai seorang tipikal gubernur yang taat kepada hukum taat kepada aspek administrasi pemerintahan dan juga sangat peduli kepada kemajuan teknologi informasi yang berhubungan dengan tetap kelola pemerintahan satu lagi yang harus diingat ataupun yang harus dipelajari oleh para calon pemimpin masa depan Papua lokasi NNB ini tipikal seorang pemimpin yang rendah hati dekat dengan masyarakat kemudian mau menerima masukan dari berbagai pihak serta merangkul semua komponen komponen masyarakat baik itu organisasi pemuda organisasi perempuan organisasi pengusaha asli Papua tokoh-tokoh agama tokoh budaya kemudian kelompok-kelompok pakuyuban-pakuyuban warga pendatang semua dirangkul semua dibina oleh seorang Lukas NNB jadi inilah ketika di dalam kampanye Pilguk Papua itu dukungan dan sokongan kepada Lukas NNB itu datang bak air bah dari mana-mana seluruhnya menyatakan dukungan karena memang sebelumnya Lukas NNB sangat memperhatikan mereka satu satu lagi juga yang harus dipelajari oleh para calon pemimpin masa depan Papua Lukas NNB ini seorang kutu buku Lukas NNB menganggap masih terus perlu belajar dan belajar dari berbagai buku yang dibacanya bahkan mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Lukas NNB adalah juga seorang pengagum sastra Shakespeare beliau sangat mengaguminya dan juga Lukas NNB tidak menggerdilkan peranan media masa beliau tahu informasi-informasi yang diberikan oleh media masa ini akan sampai kepada masyarakat informasi-informasi pembangunan informasi-informasi pengetahuan yang bisa menyampaikan ini adalah media masa makanya untuk tingkat nasional Lukas NNB termasuk tipikal gubernur yang media darling bahkan majalah cindu weekly sendiri secara nasional telah memasukkan Lukas NNB adalah termasuk salah satu tokoh pemimpin yang a-news maker a-news maker artinya itu bahwa berita-berita yang muncul tentang Lukas NNB ini cukup banyak cukup berbobot dan cukup mempunyai nilai-nilai yang berkualitas baik masalah pembangunan baik masalah kepemimpinan baik masalah tentang adat budaya yang semuanya secara bersamaan itu diliput oleh berbagai media sehingga jumlah kumulatif daripada berita-berita yang ada tersebut jumlahnya ataupun katakanlah total dari semua berita tersebut menjadikan Lukas NNB salah satu gubernur yang banyak diliput oleh media tentu media ingin meliput Lukas NNB tersebut berdasarkan suatu terobosan-terobosannya pemikiran-pemikirannya perkataan-perkataannya yang dianggap memang cukup inovatif beliau selain profesional di dalam tugasnya juga berperan sebagai kepala suku karena menurut 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 kutsus Lukas NNB ini adalah kepalanya para kepala suku yang ada di Papua secara undang-undang jadi mau tidak mau selain sebagai pemimpin daerah Lukas NNB juga dianggap sebagai orang tua dari para tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama dan juga kepala suku nah disinilah Lukas NNB menjadi seorang pemimpin besar great leader di provinsi Papua yang mungkin saat ini kita belum melihat ataupun media belum melihat seseorang calon pemimpin yang kaliber dan kualitasnya bisa akan sama seperti Lukas NNB tetapi memang dari beberapa kepala daerah yang ada di pekunungan ini sudah mulai nampak bibit-bibit yang muncul yang konsep dan program kerjanya hampir sama ataupun napak tilas daripada gaya kemimpinan Bapak Lukas NNB saya melihat pemimpin yang mewarisi ataupun bertipikal yang mencoba belajar kepada soal Lukas NNB ini adalah Bupati Yahukimo beliau turun kejalan beliau membenahi pendidikan beliau merubah suatu peradaban di Yahukimo juga membenahi pendapatan daerah pertanian semua ditingkatan bandara udara yang apabila saya amati karakter gaya dan cara membangun itu hampir sama dengan yang dikerjakan oleh Lukas NNB yang bagusnya yang idealnya pemimpin-pemimpin daerah lain ataupun tokoh-tokoh dari luar kepala daerah baik berada DPR maupun pengusaha ini dapat meniru dapat meng-copy-paste gaya kemimpinan Lukas NNB karena dengan tipikal seperti itulah yang saat ini yang sangat pas memimpin Papua dengan berbagai suku yang banyak juga kalangan pendatang ini diperlukan sesuatu gaya kemimpinan yang bijaksana sesuatu gaya kemimpinan yang terbuka dan juga dengan wawasan yang nasional nah inilah Lukas NNB bisa meletakkan dirinya di tengah-tengah antara kepentingan orang Papua asli juga di tengah-tengah kepentingan dari berbagai suku berbagai agama yang ada di provinsi Papua Lukas NNB bisa memenempatkan dirinya sebagai pemimpin semua golongan semua suku semua agama di Provinsi Papua Lukas NNB dihadapkan kepada multi kompleks problematika yang ada di Papua ketertinggalan keterbelakangan kemiskinan kebodohan kematian yang cukup sebenarnya memusingkan kepala bagi seorang pemimpin tapi dengan keteguhan hatinya dengan kebulatan tekadnya pelan tapi pasti Lukas NNB bisa merubah semua tersebut dengan meraih keberhasilan-keberhasilan di bidang pendidikan kesehatan juga di dalam membangun daerah tersolir membuka daerah tersolir membangkitkan perekonomian masyarakat Papua juga meningkatkan perkenumian secara keseluruhan daripada Provinsi Papua serta meningkatkan berbagai layanan kesehatan pembuka rumah sakit Lukas NNB di Biak RSUD di Kejapura Doklua yang modern ini semua secara multifokus dikerjakan oleh Lukas NNB kita bisa bayangkan bagaimana beratnya beban pikiran bagaimana beratnya pekerjaan yang dipikul oleh Lukas NNB sehingga bisa menghasilkan berbagai prestasi-prestasi yang spektakuler di lima tahun kemimpin yang pertama Lukas NNB tidak cukup sampai disitu beliau juga ingin olahraga di Papua bisa maju makanya sekitar tiga tahun yang lalu Lukas NNB buruk payah dengan sangat keras meyakinkan semua pihak melobi berbagai pihak bahwa Papua mampu sebagai tuan rumah pekerjaan pelawarga nasional ke-20 tahun 2020 kembali ini saya melihat pemikiran Lukas NNB ini jauh ke depan bahwa Lukas NNB telah memperhitungkan dengan adanya PON 2020 di Provinsi Papua nanti ini akan membuat akan memacu pertumbuhan pembangunan di Provinsi Papua apakah itu infrastruktur stadion apakah itu infrastruktur hotel apakah itu infrastruktur jalan apakah itu juga infrastruktur pendukung lainnya dan yang jelas ini akan meningkatkan geliat perekonomian masyarakat akan ada jualan souvenir jualan makanan juga untuk berbagai kegiatan usaha lainnya yang menunjang keperluan PON 2020 selain untuk meningkatkan prestasi daripada atlet orang Papua asli disinilah ketajaman insting ketajaman indera ke-6 ataupun naluri dari seorang Lukas NNB bahwa dia bisa membaca peluang sekejap apapun untuk memajukan Provinsi Papua kemudian dengan telah mendapatkannya Papua sebesar 10% saham PT Freeport ini adalah merupakan salah satu strategi antisipasi oleh seorang Lukas NNB apabila nantinya di tahun 2022 kalau saya tidak salah atau 2021 bahwa dana otonomi khusus tidak akan lagi dikucurkan di Papua jadi berarti antara 7 triliun sampai 8 triliun per tahun yang selama ini ada itu tidak akan ada Lukas NNB sudah dari sekarang memikirkan apa yang akan dicapai apa yang akan digali atau apa yang akan diusahakan untuk bisa menutup dana pembangunan tersebut karena selama ini beberapa kabupaten yang ada beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua yang mana APBD-nya itu sangat tergantung daripada dana OSUS nah dari tahun 2013 Lukas NNB telah memikirkan ini makanya dari tahun 2013 Lukas NNB telah mulai bersuara mulai ribut bagaimana Papua bisa mendapatkan 10% saham prepot Lukas NNB tidak mementingkan kementingan pribadi dia di dalam PT prepot ini karena kalau Lukas NNB mau bisa saja mengatakan ataupun prepot memberikan sesuatu kepada Lukas NNB asal Lukas NNB tidak bersuara keras kenyataannya Lukas NNB lebih mementingkan untuk kepentingan rakyat Papua beliau terus bersuara keras beliau terus mencoba melobi kepada Presiden melobi kepada Menteri SDM bagaimana saham PT prepot harus bisa didapatkan bahkan masalah pajak air tanah permukaan itu juga Lukas NNB harus bertarung di pengadilan sehingga akhirnya menang di dalam ketentuan pembayaran pajak air permukaan nah itulah gambaran umum tentang siapa sih sebenarnya Lukas NNB itu kemudian bagaimana pemikirannya bagaimana tipikal kepemimpinannya mungkin kalau kita hanya berada di Papua kita melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Lukas NNB ini biasa-biasa saja tetapi saya sebagai jurnalis orang non Papua yang telah berkeliling Sulawesi Aceh Kalimantan Ambon Jawa segala macam yang sudah mengetahui gaya-gaya tipikal kepimpinan masing-masing gubernur di daerah lain makanya saya bisa mengatakan kinerja gaya kepimpinan Lukas NNB ini sangat luar biasa sangat fenomenal karena saya telah membandingkan dengan tipikal-tipikal pemimpin di daerah lain saya tidak heran ketika aliansi masyarakat nawacita Indonesia AMNI memberikan suatu award kepada Lukas NNB sebagai pemimpin daerah pisioner 2017 kepada tiga besar gubernur di Indonesia yang pertama yang pertama itu kalau saya tidak salah itu gubernur solansi selatan kedua gubernur NTB dan ketiga gubernur Papua bayangkan dari 34 gubernur Papua masuk dalam tiga besar gubernur yang mempunyai pisioner pemimpin daerah pisioner Indonesia tahun 2017 AMNI tidak sembarang menilai dalam hal ini AMNI benar di dalam penilaian itu berdasarkan semua analisa berdasarkan semua data-data yang bisa dilihat oleh media bahwa memang Lukas NNB adalah gubernur pisioner bahkan kalau saya katakan sebenarnya Lukas NNB bukan nomor tiga kalau saya menilai Lukas NNB di atas Sarul Yassin Limpo ataupun Tuan Guru Bajang di NTB kenapa saya katakan Sarul Yassin Limpo nomor satu oh wajar Sarul Yassin Limpo nomor satu karena kondisi daerahnya sudah lengkap semua mereka sudah laluan membangun SDA-nya cukup banyak begitu juga dengan NTB nah ini Papua daerah yang baru mulai membangun itu di tahun 1969 itu bisa masuk dalam tiga besar mengarahkan provinsi lainnya dan bahkan Jawa ini sangat luar biasa kalau secara real sebenarnya begitu seharusnya Lukas NNB pemimpin pisioner nomor satu di Indonesia kembali para pemimpin ataupun the next Lukas NNB belajarlah dari hal ini melihatlah hal-hal yang positif apa yang ada atau apa yang telah dikerjakan oleh seorang Lukas NNB memang Lukas NNB bukan seorang malaikat Lukas NNB adalah manusia biasa yang juga ada kekurangannya dan ada kelemahannya tetapi Lukas NNB yang tidak kembali beri kembali 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 kembali